assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan tutorial tentang kelistrikan atau wiring dari powerpack untuk menaik dan menurunkan wing yaitu ada pun apa spare partnya atau komponen-komponennya yaitu saya akan jelakas ini yaitu selenoid selenoid untuk membuka naik atau turun satu ini untuk naik turun nah atau dibolak-balik sama aja untuk naik ini untuk naik atau ini untuk naik dan satu lagi untuk wing yang sebelahnya nanti untuk naik dan untuk naik turun juga satu jadi set satu selenoid itu untuk naik turun naik turun kanan atau kiri sama kemudian ini dioda yaitu untuk punya arah ada empat dan ini relainya relainya terus kemudian ini motornya ada dua kabel yang satu kabel isinya masing-masing tiga tiga kabel yang warna merah biasanya untuk naik ke arus positif ke tombol atau speed button nah yang dua itu yang dua ini untuk menaik dan menurunkan menaik atau turun sama seperti ini ini ada dua kabel untuk tombol kanan kiri satu tombol ada tiga kabel satu arus positif yang menuju ke tombol kemudian ini dapatnya dari kesini nih yang warna hitam kemudian klub ke bawah saya akan coba cek arus-arusnya ini pendebit ini ke negatif perhatikan nyala ini karena posisi saklarnya lagi posisi on karena diberi di dibuat saklar di depan ini sebagai pengaman atau untuk mematikan saklarnya jika tidak diperlukan karena apa kalau posisi nyala terus ya takutnya ada yang apa pencet-pencet juga iseng di tombolnya makanya dikasih pengaman saklar untuk mematikan jika tidak diperlukan nah ini saklar fungsi saklar ini yaitu untuk menghidupkan atau tombol kemudian setelah itu setelah tombol ditekan posisi posisi naik atau turun nah ini dapat dari kemudian satu lari ke selenoid dan satu lari ke dioda dioda kemudian ini nah dioda kemudian ini kan di lari paralel jadi satu lari ke relay dan ini juga sebagai pengaman saklar yaitu jika tidak diperlukan tinggal posisi off dan satu ini dapatnya dari ke baterai positif baterai ya baterai yang ke-20 yang 24 volt karena ini power packnya 24 volt kemudian ini begitu dia off eh up on tidak terhubung terus hubung menuju ke relay nah kemudian setelah ini posisi tombol di on kan atau di posisi naik dia akan bekerja membuka membuka silenoid nah kalau naik juga silenoid kemudian tarik ke dioda ke dioda tombol satu ini satu ke silenoid dan satu ke dioda dioda nah ini terus kemudian ke sini menghidupkan relaynya ini negatif ini satu rilai kan ada empat ini berkaki ini yang satu ini harus positif yang ini negatif ini harus dari joda kemudian keluar ke motornya saya akan bekerja dan sebagai gambarannya saya akan terangkan skemanya sebagai berikut ini tombol tombol kanan kiri atau sweet button ini selenoidnya selenoid buat naik dan turun yang selenoid ini ada dua kabel yang satu buat masa ini masa juga atau negatif harus negatif lalu diparalel kemudian ke bodi ini kemudian yang satu lagi ke naik selenoid dan di paralel ke dioda sama yang turun juga sama nah ini tandanya tidak terhubung dan yang sebelah wing satunya juga kanan atau kirinya juga sama seperti ini ini tidak terhubung lalu kemudian ke dioda dan satu lagi ke selenoid lalu ke dioda dioda terus menghubung ke relay diolah ini positif yang ini tank tadi negatif nah yang satu lagi harus ke baterai baterai ke 24 volt yang harus positif kemudian setelah tadi tombol di tekan nah dia bekerja otomatis buka selenoid dan menuju ke dioda dioda lalu menghidupkan baterai kemudian lari ke motor atau dinamo nah yang tadi ini ini yang ini negatif yang satu ke positifnya nah dia akan berputar untuk mengapa mengumpah minyak ini gambarnya seperti ini nah ini selang-selang minyak untuk naik turun ini fungsinya untuk untuk jika apa membuka atau mengecilkan atau membesarkan ada plus minyak oke mudah-mudahan cukup jelas di tutorial kelistrikan tentang powerpack oke dan jangan lupa nantikan video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih